Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Percobaan kimia mencakup metode untuk mereaksikan, metode pemisahan, dan metode identifikasi The reaction method for example is reflux For separation method, the example are filtration, distillation, evaporation, extraction, sublimation, decrystallization, and chromatography And for identification method, the example is titration Untuk contoh metode reaksi, salah satunya adalah metode reflux Kemudian metode pemisahan cukup banyak Di antaranya ada penyaringan, kemudian ada destilasi, ada metode penguapan, ada metode ekstraksi, metode sublimasi, metode rekristallization, and chromatography Sedangkan untuk metode identifikasi, salah satunya adalah metode titrasi In reflux method, the basic principle is increasing reaction rate with heating process and vaporizing prevention Dalam metode reflux, prinsip dasarnya adalah Kita meningkatkan Dan laju reaksi dari suatu percobaan melalui proses pemanasan Namun, untuk menghindari adanya penguapan, maka kita akan menggunakan metode pendinginan balik And the procedures are, the first Put the reagent into round bottom or 3-neck flash And then add anti-bumping into the flash Assembly the apparatus as the picture Turn on the condenser, turn on the heating mental Langkah-langkahnya atau prosedurnya adalah Yang pertama, masukkan bahan-bahan yang akan direksikan ke dalam labu alas bulat atau labu alas bulat yang memiliki 3 leher Kemudian, tambahkan batu didih ke dalam labu alas bulat Kemudian, susun peralatan seperti yang ada pada gambar Jadi, paling bawah ada pemanasnya di sini menggunakan heating mental Kemudian, terdapat labu alas bulat yang berisi bahan-bahan kimia dan batu didihnya tadi Kemudian, disambungkan dengan kondensor atau pendingin Kemudian, nyalakan kondensernya terlebih dahulu Supaya kondensernya sudah siap untuk beroperasi ketika nanti campurannya sudah mulai panas Kemudian, baru nyalakan pemanasnya Setelah itu, maka biarkan reaksinya berjalan Biasanya nanti ada beberapa pelarut yang akan terlepas Karena mungkin terlalu panas sehingga tidak mampu didinginkan oleh kondensor Oleh karena itu, disarankan menggunakan labu alas bulat dengan 3 leher Agar apabila di tengah-tengah pemanasan kita butuh menambahkan pelarut Kita dapat memasukkan dari salah satu leher dari labu alas bulatnya Dan kemudian, untuk metode penyaringan Dan kemudian, untuk metode penyaringan Dan kemudian, untuk metode penyaringan Dengan menggunakan suatu kertas saring Nah, kertas saring yang digunakan biasanya adalah kertas saring workman The procedures are assembly the apparatus as the picture And then, fold filter paper as the picture Make sure there are space between funnel and flush Then, pour the mixture gently on the filter paper And then, let the solution pass the filter slowly to prevent from leaking Prosedurnya atau langkah kerjanya yang pertama adalah Susun peralatan seperti pada gambar Jadi, sediakan wadah Biasanya bentuknya Erlenmeyer Namun, wadahnya tidak harus Erlenmeyer Boleh dengan yang lain Kemudian, apabila terdapat statif dan Klem untuk corong Maka, bisa menggunakan itu Supaya ada jarak antara corong dengan Erlenmeyer di bawahnya Namun, apabila tidak terdapat statif dan klem untuk corong Maka, kita bisa juga menempelkan corongnya di atas Erlenmeyer-nya langsung Namun, kita berikan rongga sedikit Dengan cara kita sisipkan penyangga di antara corong dengan Erlenmeyer-nya Kemudian, buat kertas saling Lipat kertas saling dan letakkan di dalam corongnya Cara melipat kertas salingnya ada dua Ada dengan cara melipat Hingga jadi seperempat dari bentuk bulatnya Atau dengan cara dibuat seperti kipas Tergantung dari bagian mana yang ingin kita dapatkan Apabila yang ingin kita dapatkan adalah bagian larutannya Maka, kita dapat menggunakan lipatan seperti pada gambar Yaitu dengan cara kipas Tapi, apabila kita ingin mendapatkan bagian padatannya Maka, disarankan kita menggunakan lipatan yang lebih rapat Yaitu dengan menggunakan lipatan seperempat Kemudian, tuangkan campuran ke atas kertas saling Secara perlahan Jangan sampai kertas salingnya bocor Karena apabila kertas salingnya bocor Maka, proses penyaringannya percuma Kemudian, biarkan larutan yang tertahan di kertas saling Turun secara perlahan Dan jangan dipaksakan dengan cara diaduk atau disodok Karena dapat meningkatkan reksiko kertas salingnya robek Sehingga, malah merusak proses penyaringannya Dan, for distillation method The basic principle is Separating mixture by differences of its components Boiling point by heating process Metode yang selanjutnya adalah metode destilasi Prinsip dasarnya adalah pemisahan campuran Berdasarkan perbedaan dari titik didih komponen yang ada di dalamnya Dan ini kita lakukan dengan cara proses pemanasan dan pendinginan balik Langkah-langkahnya atau prosedurnya adalah yang pertama Masukkan campuran ke dalam labu alas bulat Kemudian, tambahkan batu didih ke dalam labu alas bulatnya Kemudian, susun peralatan seperti pada gambar Dapat terlihat Pertama, ada heating mental atau pemanasnya Kemudian, setelah heating mental diatasnya ada labu alas bulatnya Kemudian, diatas labu alas bulat terdapat penyambung atau konektor Dimana konektor ini dapat disambungkan dengan termometer di bagian atas Kemudian, di bagian sampingnya akan terhubung dengan pendingin atau kondensor Kemudian, dari kondensor akan terhubung lagi dengan konektor lainnya Agar bisa terhubung dengan labu alas bulat Untuk menampung distilatnya Kemudian, setelah disusun Maka, nyalakan dulu kondensornya Agar suhu pada kondensor sudah siap untuk menampung Atau mendinginkan balik gas yang muncul Setelah itu, baru nyalakan pemanasnya Kemudian, setelah dipanaskan Maka, nanti akan ada komponen yang menguap terlebih dahulu Karena sudah melewati titik didihnya Namun, karena dia tidak bisa kemana-mana Maka, dia akan melewati kondensor Dan dari kondensor itu, dia akan didinginkan balik Sehingga akan berubah lagi menjadi bentuk cair Yang akan terkumpul dalam labu alas bulat yang satunya Yang di sebelah kanan Dan itu disebut sebagai distilat Kemudian, selama proses ini Kita dapat melihat suhunya dari termometer Supaya kita tahu Kapan harus menghentikan Karena jangan sampai kedua komponen sudah teruapkan Sehingga tercampur kembali dalam labu distilat Jadi, kita kontrol dari termometernya Next, for rotary evaporation method The basic principle is Separating solvent from solution By decreasing its boiling point in vacuum condition Yang selanjutnya adalah Metode penguapan dengan menggunakan mesin rotary Prinsip dasarnya adalah Kita memisahkan pelarut Dari campurannya atau dari larutannya Dengan kita menurunkan titik didih Dari pelarut tersebut Dalam kondisi vakum Perlu diketahui ketika kita mengondisikan Suatu sistem menjadi vakum Maka titik didih dari komponen-komponen Yang ada di dalamnya akan turun Sehingga tanpa perlu pemanasan yang tinggi Kita dapat menguapkan komponen yang ada di dalamnya The procedures are Put the mixture into rotary flush And then add anti-bumping into rotary flush Assembly the apparatus SD picture Turn on the vacuum pump Turn on the condenser Turn on the thermostat water bath And let the process until the solvent Is collected in receiver flush Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah Masukkan campuran ke dalam labu rotary Jadi labu rotary itu adalah labu yang akan dicelupkan di water bathnya Kemudian masukkan batu didih Dan susun peralatan seperti ada di gambar Jadi peralatan rotary ini biasanya sudah satu set Bagian paling bawah itu ada water bathnya Kemudian tadi kita masukkan Labu alas bulatnya Tersambung ke bagian rotary atau bagian mesin pemutarnya Yang terhubung langsung dengan kondensor dan labu distilat Kemudian karena ini menggunakan sistem vakum Maka kita nyalakan dulu pompa vakumnya Agar kondisi dari sistemnya menjadi vakum Kemudian kita nyalakan kondensornya Agar suhu kondensor siap untuk mendinginkan balik pelarut yang akan menguap Baru kita nyalakan water bath thermostatnya Jadi water bath thermostat ini Water bath yang suhunya dapat diatur pada suhu tertentu Kemudian biarkan prosesnya berjalan Sampai semua pelarut nanti tertampung dalam labu distilat The next one is column extraction method The basic principle is extracting compounds Based on its solubility and distribution in red solvent with shaking process Yang selanjutnya adalah ekstraksi kolom atau ekstraksi cair-cair Dimana prinsip dasarnya adalah Kita memisahkan campuran Berdasarkan kelarutannya dan distribusinya Jadi masing-masing zat itu sudah punya koefisien distribusi dalam pelarut tertentu Maka caranya adalah kita kocok suatu campuran dalam kolom ekstraksi The procedures are put separating funnel in the iron stand Make sure the stop cut is close Then put the two solvent into the funnel Close the funnel, shake the funnel until the two layer is mixed Then put separating funnel in the iron stand And let it separated into two layers again Jadi caranya adalah Kita susun Peralatannya seperti pada gambar Jadi Ini namanya corong pemisah Corong pisahnya diletakkan di Statif Kemudian pastikan stop koknya atau kerannya Sudah dalam keadaan tertutup Kemudian kita masukkan Dua pelarut ke dalamnya Pelarut yang Salah satu pelarutnya mengandung Pelarutan atau komponen yang kita inginkan Kita masukkan keduanya dan biasanya akan terpisah Ada bagian bawah dan bagian atas Kemudian tutup bagian atas dari corong pisahnya Kemudian setelah itu kita kocok Nah dalam proses pengocokan ini Biasanya akan ada timbul gas Sehingga harus kita buka perlahan Caranya adalah Posisi kerannya ada di atas Dengan posisi tutupnya tadi ada di bagian bawah Sehingga yang kita buka adalah kerannya Sehingga nanti gasnya bisa keluar dari proses pengocokan Kemudian apabila dari proses tersebut Sudah tidak muncul lagi gas Maka dapat disimpulkan Sudah terjadi ekstraksi di dalamnya Maka kita taruh kembali Kolom ekstraksinya atau corong pemisahnya Di statif Kemudian biarkan sampai terpisah lagi menjadi dua bagian Setelah itu baru kita keluarkan bagian yang kita inginkan Apabila yang kita inginkan adalah bagian bawah Maka kita dapat langsung mengambil bagian bawahnya Namun apabila yang kita inginkan adalah bagian atas Maka terlebih dahulu kita keluarkan bagian bawah Sampai tidak bersisa Baru kita keluarkan bagian atas yang kita inginkan The next one is chocolate extraction method The basic principle is Extracting from a solid substance By solvent That always new in the process without addition Yang selanjutnya adalah ekstraksi soklat atau ekstraksi padat cair Dimana prinsip dasarnya adalah Memisahkan suatu zat dari suatu padatan Dengan menggunakan pelarut yang selalu baru Di dalam prosesnya Tanpa melalui proses penambahan pelarut Jadi pelarut yang didapatkan dari proses ini adalah Hasil dari pendinginan balik pelarut tersebut ketika dipanaskan The procedures are Put the solid substance in the thimble in chocolate extractor And then put the solvent into run bottom flush And then add anti-bumping into flush Assembly the apparatus as the picture Turn on the condenser Turn on the heating mantle And let the process until several cycles Langkah-langkahnya atau prosedurnya adalah Yang pertama Letakkan bahan padatnya Dalam timbel Timbel itu adalah Kertas saling yang kita buat Seperti kantong Kemudian letakkan kantong yang berisi padatan ini Atau timbel ini di dalam kolom ekstraktornya Kemudian kita letakkan pelarutnya di Labu alas bulat Yang ada di bagian bawah Kemudian masukkan batu didih ke labu alas bulatnya Kemudian disusun Peralatannya seperti pada gambar Jadi susunannya paling bawah adalah pemanasnya Heating mentalnya biasanya Kemudian labu alas bulat yang berisi pelarut Kemudian kolom ekstraktor yang tadi sudah berisi timbel Atau padatan yang diletakkan dalam kantong kertas saling Kemudian paling atas terdapat kondensor Atau pendingin baliknya Kemudian Nyalakan Kondensornya agar Kondensornya siap untuk mendinginkan balik Uap dari pelarut yang dipanaskan Kemudian baru kita nyalakan heating mantelnya Ketika sudah dinyalakan maka nanti Pelarutnya akan teruapkan karena panas Kemudian ketika melalui kondensor Maka dia akan didinginkan balik Sehingga jatuh ke bagian timbelnya Nah ketika timbelnya terendam oleh pelarut Maka disitu terjadi proses ekstraksinya Kemudian setelah timbelnya nanti terendam oleh pelarut Sampai setinggi sifon Maka pelarut yang ada di bagian kolom ekstraktor Itu akan turun ke bagian bawah secara otomatis Nah dari sini ya itu sudah disebut sebagai satu siklus Nah oleh karena itu biasanya untuk ekstraksi padat cair ini Membutuhkan beberapa siklus Oleh karena itu kita biarkan Sampai setidaknya terjadi beberapa siklus yang kita inginkan Bisa 3 siklus, bisa 5 siklus Bahkan ada juga yang butuh sampai 9 atau 11 siklus Tergantung dari jenis padatan yang ingin diekstraksi The next one is sublimation method The basic principle is Sublimating a solid compound From solid into gas and into solid phase Transformation without passing its liquid phase Yang selanjutnya adalah metode sublimasi Yang prinsip dasarnya adalah Kita mengubah atau mensublimasi suatu padatan Dari bentuk padat ke bentuk gas Kemudian ke bentuk padat kembali Perubahannya Dari padat ke gas kemudian ke padat kembali Tanpa melalui fase liquidnya Atau fase cairnya The procedures are prepare the hot vessel And the cool finger vessel Then put the solid in hot vessel Then close the hot vessel with cool finger vessel immediately And let the solid sublime and help in cool finger vessel Jadi caranya adalah Siapkan Wadah Yang panas Wadah yang panas Kemudian siapkan juga Wadah yang lebih kecil sebagai penutupnya Biasanya ukurannya seperti tabung reaksi Yang suhunya lebih dingin Atau suhu normal Kemudian Masukkan padatan yang ingin kita pisahkan Kedalam Wadah yang panas Setelah dimasukkan Maka Dengan cepat langsung kita tutup Dengan Bagian Wadah yang dingin Kenapa? Karena nanti Ketika kita masukkan bagian padatnya Dia akan langsung menyublim Sehingga Harus langsung kita tutup Supaya dia dapat langsung Tersublimasi Menjadi Padatan kembali Di bagian Wadah yang dingin The next one is Recrystallization method The basic principle is Purifying solid compounds By dissolving the impurities In red solvent And reform The crystal by cooling process Nah selanjutnya adalah Metode Recrystallization Dimana prinsip dasarnya adalah Kita memurnikan suatu padatan Dengan cara Melarutkan bagian pengotornya Dengan pelarut yang tepat Kemudian kita Bentuk lagi Padatan yang kita inginkan Atau kristal yang kita inginkan Melalui proses pendinginan The procedures are Put the impure solid in vessel And then Add solvent That can dissolve the impurities Then Heat the system To raise the solubility of impurities And cool the system In ice water bath To reform the pure crystal Jadi langkah-langkahnya Yang pertama adalah Kita masukkan pada Tengah yang ingin kita Murnikan Kedalam sebuah wadah Kemudian Tambahkan pelarut Kedalam wadah tersebut tadi Dimana pelarut ini Diharapkan bisa Melarutkan Bagian pengotor Nah kemudian Panaskan Campurannya Sampai dua-duanya Larut Jadi baik Padatan yang kita inginkan Maupun Pengotornya Ikutan larut Dan Proses Pemanasan ini Ditujukan Untuk Meningkatkan Kelarutan Dari si pengotor Dalam Pelarutnya Kemudian setelah itu Kita dinginkan Kembali Dengan cara Kita rendam Wadah tadi Di dalam Water bath Es Jadi Dalam Wadah yang Berisi air es Sehingga Nanti akan muncul Kembali Kristal-kristal Yang murni Karena Pengotornya Masih larut Dalam Pelarut Yang tadi kita Tambahkan Next one Is Chromatography Method The basic Principle Is Separating Component Of Mixture By Its Retention Factor That Determine From Its Solubility Insolvent As Moving Phase Yang Selanjutnya Adalah Metode Chromatography Dimana Prinsip Dasarnya Adalah Memisahkan Komponen Campuran Berdasarkan Faktor Retensi Dimana Faktor Retensi Ini Ditentukan Dari Kelarutannya Kelarutan Komponen Komponen Tersebut Dalam Suatu Kelarut Yang Bertindak Sebagai Fase Gerak Jadi Dalam Istilah Chromatography Ada Dua Fase Ada Fase Gerak Dan Fase Diam Fase Gerak Biasanya Adalah Pelarut Sedangkan Fase Diam Nya Adalah Dalam Hal Ini Nanti Fase Diam Nya Adalah KLT Atau Lapisan Tipis Yang Digunakan Dalam Chromatography The Procedures Are Prepared The Developing Chamber And Then Prepared The Thin Layer And Spot The Sample Put The Thin Layer Developing Chamber And Let The Solvent Be Absorbed Into Thin Layer And Then Spot The Result And Scrub The Component From Thin Layer Jadi Langkah Langkah Yang Pertama Adalah Siapkan Wadah Yang Berisi Larutan Pengembang Larutan Pengembang Itu Larutan Yang Nanti Akan Melarutkan Komponen Sehingga Komponen Akan Terpisah Kemudian Siapkan Lapisan Lapisan Tipis Dan Totolkan Sample Di Bagian Bawah Tapi Jangan Sampai Terendam Sehingga Nanti Ketika Pelarutnya Terserap Kedalam Lapisan Tipisnya Maka Sample Yang Ada Di Totolan Yang Tadi Kita Totolkan Itu Akan Terbawa Dan Terpisah Kemudian Masukkan Lapisan Tipisnya Kedalam Wadah Pengembang Kita Tutup Kemudian Biarkan Sampai Pelarutnya Terabsorb Terhisap Kedalam Bagian Lapisan Tipisnya Kemudian Apabila Sudah Mencapai Atas Maka Kita Keluarkan Kemudian Kita Lihat Hasilnya Apabila Hasilnya Tidak Terlihat Maka Kita Dapat Menggunakan Bantuan Sinal UV Kemudian Setelah Kita Ketahui Dimana Hasilnya Maka Kita Bisa Mengambil Komponen Yang Kita Ingin Dari Lapisan Tipis Tadi And The Last One Is Detration Method Basic Principle Is Determining Concentration Of Certain Amount Of Solution By Its Reaction Volume Yang Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Metode Titrasi Dimana Prinsip Dasarnya Adalah Menentukan Konsentrasi Dari Suatu Larutan Berdasarkan Volume Reaksi Yang Digunakan Saat Titrasi The Prosedurs Are Prepare The Standard Solution In Buret And Prepare The Sample Solution In Erlmeyer Floss Add 2 Up To 3 Drops Of Indicator Into Flush And Then Check The Start Point Then Titrate The Sample Solution Drop By Drop With The Standard Solution Until End Point Then Check The End Point Langkah Langkah Secara Umum Adalah Yang Pertama Siapkan Larutan Standarnya Di Buret Kemudian Siapkan Larutan Sample Yang Akan Di Uji Di Labu Erlmeyer Kemudian Biasanya Akan Ditambahkan Larutan Indikator Beberapa Tetes 2 Sampai 3 Tetes Indikator Kemudian Periksa Titik Awalnya Biasanya Titik Awalnya Dari Titik 0 Kemudian Ditutrasi Dengan Cara Kita Mengeluarkan Larutan Standar Yang Ada Di Buret Tetes Demi Tetes Perlahan Lahan Sampai Didapatkan Titik Akhir Titrasi Kemudian Kita Hentikan Dan Kita Cek Volume Akhir Ini That's All From This Video Thank you For Your Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh